Komisi 4 DPR RI meminta bulog Difre Sumatera Barat menjaga stabilitas stok beras di gudang bulog dengan mengutamakan penyerapan beras dari petani. Meski begitu, bulog Sumatera Barat harus bisa mengantisipasi kerusakan pada beras yang disimpan di gudang bulog. Ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Rumkono mengapresiasi ketersediaan beras di Sumatera Barat yang mencapai 7.000 ton, yang bisa digunakan untuk kebutuhan selama 5 bulan. Adapun impor beras baiknya dihentikan oleh pemerintah pusat agar tidak mengancam produksi dan keberadaan beras dari petani lokal. Di sisi lain, Komisi 4 DPR RI mendorong pengendalian padi, jagung, kedelai, dan gula yang dikembalikan ke bulog agar stabilitas harga dan kualitas panen terjaga. Untuk masa-masa sekarang ini tidak perlu kita impor beras ya. Apalagi sekarang stok secara keluruhan itu sebesar 2.400.000 ton. Jadi cukup mengembirakan bahwa bulog sekarang semakin profesional untuk penanganan beras ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto meminta penentuan harga pokok penjualan gabah dikaji ulang karena perlu adanya keseimbangan harga bagi para petani dan konsumen sehingga laju inflasi yang disumbang dari sektor pangan bisa terkendali. Secara berkala dia harus di-upgrade, disesuaikan dengan perkembangan harga sebab inflasi itu kan tidak pernah turun. Tapi memang salah satu fungsi dari HPP ini yang dipegang oleh bulog itu adalah tugasnya itu adalah menjaga stabilitas harga. Dari Sumatera Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan.